Salah satu lokasi wisata yang masih merasakan dampak COVID-19 adalah wisata pantai Akarena di Makassar. Meski wisata pantai ini telah dibuka dan mewajibkan protokol kesehatan bagi pengunjungnya, namun kunjungan wisata belum alami peningkatan. Kurangnya pengunjung membuat pengelola wisata alami penurunan keuntungan. Mereka bahkan harus merumahkan sejumlah pegawai karena tak mampu membayar gaji. Kalau hari pertama lebaran tanggal 13 ya, itu pengunjung belum signifikan, masih kurang. Jadi kami berharap hari kedua lebaran baru lumayan seperti ini, mungkin sore mulai berdatangan. Cuman kami selama ini kalau mulai padat di sini, kami stop untuk akses di pocketnya, kami batasi. Jadi prokesnya kami tetap jalan. Jadi memang ada beberapa titik itu kami sudah siapkan semua untuk di tangan. Dan kami kalau sudah padat, tim SAR kami dan tim kami yang lain, kami umumkan. Kalau di area pesisir itu kami pakai toa. Kalau di area sini ada toa yang kami sudah pasang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.